Tauran warga Johar baru ini memang kerap berulang, dendam tak jelas yang ada di antara warga ibarat bom waktu yang siap meledak setiap saat. Berbagai cara untuk mendamaikan sudah dilakukan, namun langkah tersebut sia-sia. Terus dilakukannya mediasi untuk mendamaikan warga Johar tampaknya memang belum membuahkan hasil signifikan. 4 Mei 2016 lalu, tauran antar dua kelompok warga di Jalan Keramat Raya Johar baru lagi-lagi pecah. Dalam tauran yang terjadi, kedua kelompok warga tanpa segan mempersenjatai diri dengan senjata tajam, petasan, bahkan bom Molotov. Tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi pun seringkali tak ampuh untuk membubarkan masa yang tersulut emosi. Dendam antar warga yang kerap dipicu persoalan sepele ini seolah diwariskan secara turun-temurun. Para pelaku seakan tak peduli dengan dampak kerusakan yang ditimpulkan setelahnya. Tauran ini bahkan kerap dilakukan saat datangnya bulan suci Ramadan. Tinggal di lingkungan marginal, disinyalir menjadi pemicu panasnya hubungan antar warga. Tak hanya itu, sosiolog Musni Umar menyebutkan, tauran yang kerap terjadi di DKI Jakarta juga memiliki kaitan erat, kondisi ekonomi, serta tingkat pendidikan warga. Karena mereka yang tidak berpendidikan, pasti tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan, mereka nganggur. Nah itu potensial untuk didorong untuk tauran itu. Masalah kecil saja, misalnya senggolan, misalnya omong-omong yang tidak baik, kemudian mereka tauran di antara mereka. Yang dalam banyak kasus itu, mereka sendiri ditanya, apa penyebabnya tauran? Nggak tahu katanya, pokoknya tauran saja gitu. Iya, tauran di kawasan Johar Baru hanya salah satu contoh kekerasan antar warga yang tak kunjung tuntas. Ini tentu jadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, agar tidak terus jatuh korban dan hidup bermasyarakat bisa tenteram. Tim Liputan, MNC Media Jakarta. Tim Liputan, MNC Media Jakarta.